Mimpi basah ketika berpuasa, apakah membatalkan puasa? Mimpi basah adalah hal yang bisa terjadi kapan saja. Seringkali manusia mengalami mimpi basah saat sedang tidur dan kerap dikeluhkan jika hal tersebut terjadi di siang hari di bulan Ramadan. Pasalnya, banyak yang mengira bahwa mimpi basah dapat membatalkan puasa seseorang. Ini karena saat mimpi basah, manusia tanpa sadar dan tak disengaja akan mengeluarkan air mani. Keluarnya air mani adalah salah satu dari beberapa hal yang membatalkan puasa, khususnya untuk suami istri yang bersenggama. Lalu bagaimana hukum apabila mimpi basah saat Ramadan? Mengutip dari Gurunda, Buya Yahya mengatakan bahwa apabila seseorang mengalami mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Jika seorang keluar mani tanpa disengaja, seperti mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Dan karena tidak batal puasa, maka lanjutkanlah puasanya. Adapun masalah mandi, ya tinggal mandi saja. Mandi besar, setelah itu lanjutkan puasanya, tidak apa-apa. Berikut kata Buya Yahya. Ini karena saat menjalankan suatu hal yang menjadi perintah untuk dilaksanakan. Buya Yahya juga kembali menegaskan bahwasannya mandi wajib tetap harus dilaksanakan, karena berkaitan untuk menjalankan ibadah seperti sholat. Karena sholat akan dianggap tidak sah apabila seseorang tidak melaksanakan mandi wajib terlebih dahulu setelah haid, nipas, keluar air mani, dan bersenggama. Misalnya kita lagi mengguyur kepala kita, tiba-tiba masuk ke telinga, maka dimaafkan, karena ini adalah terjadi karena sesuatu yang kita diperintahkan. Karena kita diperintahkan untuk mandi. Berikut kata Beliau. Jadi intinya, Anda mandi normal, tidak apa-apa, dan harus. Kalau enggak mandi, tidak akan bisa sholat. Jadi pada intinya, mimpi basah tidak membatalkan puasa. Jangan lupa subscribe. Semoga selalu ada dalam keberkahan Allah.